Jadi silahkan untuk mengakali hal tersebut Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Pernah nggak ketika kalian itu lagi mengetik tugas atau laporan dan lain sebagainya Itu terganggu dengan seperti ini Nah ini keyboardnya itu mengetik sendiri Terus gimana kak cara mengatasinya? Langsung saja ke caranya Pertama kita close dulu Microsoft Wordnya Atau aplikasi yang kalian gunakan Setelah itu silahkan kita klik kanan logo start Kemudian kita pilih device manager Nah di device manager ini kita lihat di menu keyboard ini Kita klik arah panah ini Nah disini kan ada 5 driver nih ya Ada hid 1, 2, 3, 4 dan standar PS per 2 keyboard Nah silahkan kalian uninstall semua Kalian uninstall semua Nah ini kalian uninstall semua Nah disini saya belum berani untuk menginstall sebab laptop ini sedang saya gunakan untuk mengonten Jadi nanti malah saya tidak bisa post videonya atau post video ini yang saya buat Jadi silahkan untuk mengakali hal tersebut tadi yang keyboard ngetik sendiri Kalian silahkan uninstall semua ini Caranya klik kanan kemudian klik uninstall device Nah disini kalian uninstall semua Nah setelah kalian uninstall silahkan kalian restart laptop atau PC kalian Dan rasakan perbedaannya Tapi kalau misalnya cara ini belum berhasil kemungkinan besar ada kerusakan di keyboard kalian Misalkan yang rusak itu keyboard D Jadi keyboard D itu ngetik terus Nah itu kemungkinan ada pada hardwarenya Nah kalau sudah menyangkut hardware Mendingan kalian bawa ke service center saja Agar apa? Agar tidak semakin parah kalau misal kita bongkar sendiri Percayakan kepada service center Tapi kalau kalian ke tukang service Mendingan kalian cek dulu review google nya Apakah tukang service itu benar-benar terpercaya atau tidak Lihat ulasannya Seperti itu Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami kedala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Semoga berhasil Terima kasih